Densus 88 Anti-Terror Polri Densus 88 Anti-Terror Polri menyebut pihaknya tengah mendalami hasil penelusuran PPATK soal dugaan penyelewangan dana organisasi kemanusiaan aksi cepat tanggap atau ACT. Diketahui, PPATK menemukan indikasi penyelewangan dana ACT yang digunakan untuk aktivitas terlarang. Selain itu, PPATK juga menemukan adanya indikasi dana itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Temuan itu lalu disampaikan ke Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Sebelumnya, lembaga filantropis ACT menjadi perbincangan di media sosial sejak Senin 4 Juli 2022. Hal itu terjadi usai majalah Tempo menerbitkan laporan terkait dugaan penyelewangan dana donasi dari masyarakat yang diterima ACT. Laporan itu menjelaskan bahwa para petinggi ACT bermewah-mewah dengan uang hasil sumbangan masyarakat. Selain itu, mereka juga berpotensi melanggar Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang yayasan yang dilakukan oleh para petinggi ACT. Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo menyebut bahwa reskrim sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewangan donasi itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!